Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachamujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta tanya akan loncengnya Oke guys disini ada sebuah video Dimana seorang sheikh ini Bertemu dengan seorang yang buta Dan masya Allah Dengan keajaiban Allah SWT Dengan kekuasaan Allah SWT Maka orang yang buta ini dapat melihat Tentunya dengan Dengan Al-Quranul Karim Mari kita tengok video ini guys Let's go Oh jadi tempat tinggalnya Pakcik ni Orang ni Di Masjid Kuba guys Masya Allah Allahuakbar Jadi pakcik ni Tak dapat melihat Selama 10 tahun guys Masya Allah Oh dikasih Ludahnya ya Masya Allah Jadi setelah dibacakan ayat suci Al-Quran Nah setelah itu Anda syafi la shifa'i la shifa'i la shifa'uk Ya Allahuakbar Allahuakbar Dan serta-merta guys Dengan izin Allah SWT Pakcik ni boleh tengok lagi Ya bapak-bapak ini Ya kakek-kakek ini Bisa lihat lagi guys Allah SWT MashaAllah 5 guys Tadi 2 dia boleh Boleh bercakap 5 boleh bercakap Allahuakbar 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 Dan ni di Madinah ya Berkembali kepada Allah SWT Tak ada drama-drama ni guys Waalaikumsalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Allahuakbar Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Allahuakbar 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 Ya Allah guys Ya Allah guys Kekuatan daripada Al-Quran Tidak bisa diragukan lagi Jadi Dengan Al-Quran InsyaAllah Semua penyakit akan disembuhkan Al-Allah SWT Asal kita yakin Kepada Allah SWT Sebagaimana Banyak usah-usah Menyebutkan Kalau kita sakit kepala Pening kepala Baca surat apa Surat Al-Fatihah Lalu tiupkan ke dalam air Lalu minum air itu InsyaAllah Minta kesembuhan Kepada Allah SWT MasyaAllah Ya Syekh Ya Syekh Tabarakallah Tabarakallah Okey kak Syekh ni memang terkenal banget Iaitu Dr. Malak Ali Kurdistani Guys Jadi disini Subscriber dia itu 2 juta 160 ribu Guys Jadi MasyaAllah Jadi buat kawan-kawan semua ni Untuk meyakinkan kita Kepada Allah SWT Meyakinkan kita Kepada Al-Quran Meyakinkan kita Kepada Rabbi Nabi Muhammad SAW Maksudnya Mempertebal keimanan kita Maka tengoklah video-video Dari Barat Syekh ni InsyaAllah Keimanan kita akan bertambah Kepada Allah SWT Dan saya berkongsi Saya ingin share Kepada teman-teman sekalian Bahwasannya Di dalam agama Islam itu Senantiasa mengajarkan kebaikan Senantiasa mengajarkan kedamaian Jadi Bukan istilahnya Kita mengajarkan kepada kekerasan Jadi apabila Ada oknum yang mengatakan Bahwasannya Mengatasnamakan agama Islam Tapi melakukan kekerasan Maka itu semata-mata Bukan daripada Islam Maka daripada itu Marilah kita semua Kembalikan kepada Allah SWT Yakinkan diri kita Bahwasannya Allah SWT Maha kuasa atas segalanya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam Maka daripada itu Marilah kita senantiasa Dikarkan diri kita kepada Allah SWT Jangan sampai kita jauh Daripada Allah SWT Tetap ingat Allah SWT Lakukan apa yang disunahkan Oleh Nabi Muhammad SAW Lakukan apa yang dianjurkan Oleh Nabi Muhammad SAW Agar supaya kita senantiasa Dalam lindungan Allah Dalam rahmat Allah SWT Dan mendapat syafat Nabi Muhammad SAW Allah SWT Allah SWT Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh